Tiba-tiba, di tengah perjalanan itu, aduh, perusahaan itu yang benar-benar berpunyi ya. Oh iya, pak, pak, makasih pak. Aduh, pak, 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 pak. Kadang cerah, kadang hujan, cuaca yang gak menentu, tidak menurutkan semangatnya para driver ojek online. Juga nyari nafkah di jalan, kadang makan atau minum, senemunya aja di jalanan. Adikannya tuh waktu pertama-tama tuh minum es, gak lama tuh dapet orderan. Nah, pas itu udah saya jemput, awalnya saya gak ada pilih apa-apa. Selanjutnya, mbak, dengan mbak Amel ya? Oh iya, mbak. Ini tujuannya soalnya aplikasi ya? Ini helmnya ya. Hati-hati lho, bang Andre, bawa penumpangnya. Keselamatan penumpang tergantung juga dari drivernya ya. Jadi, selama di jalan, selain patuhi peraturan, jangan ngebut-ngebut juga, bang. Tiba-tiba, di tengah perjalanan itu, aduh, perut saya tuh yang bener-bener mulas. Gak aneh bener dong, bang. Jangan sangat-sangat kayak gitu, owe. Tiba-tiba, tunggu sebentar ya, mbak ya. Biar ini, bang, buruan, bang. Iya, mbak. Nah, saya masuk ke WC, dan saya keluar. Nah, kagetnya bukan lain itu. Karena mungkin saya buru-buru ya, jadi posisi motor itu masih dimotor dan penumpang itu saya masih tinggal. Bagaimana nih? Tadi kita dipilih, mau nungguin. Aduh, motor juga gak ada. Sudah cari kunci motor, gak ada. Orangnya juga saya tolong tengok, ke kanan, ke ini udah gak ada. Mana belum beres lagi, mesti jauh nih. Loh, mbak, dari mana? Sekian kabur gak mau nungguin saya? Enggak lah, bang. Saya mana mungkin kabur sih? Saya tuh tadi abis sholat asan dulu, mumpul masih ada waktu. Aduh, mbak. Sekian kaburnya panik, mbak. Sekian rumah meninggalkan saya, kucimotorin saya juga hilang, mbak. Kucimotorin? Waduh. Ya, mbak. Kita jalan lagi ya, mbak. Udah legan, bang. Udah lumayan nih, mbak. Sekarang udah agak mendingan. Nah, udah akhirnya. Singkat cerita, kita jalan lagi. Udah jalan, tiba-tiba di jalan itu. Aduh, udah bener-bener deh tuh. Emang apes. Udah orderan cepi. Tiba-tiba mules lagi. Kenapa, bang? Tidak mules lagi. Iya, mbak. Mules lagi nih, mbak. Ketelit lagi, mbak. Udah jalan, saya emang udah pas malajalah, bang. Mau sampai, mau enggak. Lagi-lagi orang pangsa sama saya, pangsa yang buat buburu pesanan di sini juga. Iya, mbak. Kita jalan lagi, mbak, ya. Iya, iya, iya. Pak, dikunci ya? Oh, iya, boleh, mbak. Mana sih, mbak. Hadidah, bang. Bang, kalau sampai tiga kali ke toilet, dapat piring cantik ya, bang. Hehehe. Bang, ngapain sih, ming? Iya, mau toilet juga. Masih mulai, saya jadi keputusan musik. Yaudah, mbak. Gimana, ya? Minus keren dong. Udah, udah, udah. Aduh, mbak. Saya mau ikh lagi nih, mbak. Makan apa sih, mbak? Sampai mules berkali-kali, genggih. Aduh, tadi abis minum es, mbak. Sambil minum wateran. Nah, tiba-tiba. Wah, itu udah muka. Udah ngomong lagi. Udah muka. Udah bener, udah malu banget. Udah ke Palang Tangung. Udah berapa kali ke toilet. Yang mau ngomong lagi. Nggak enak, tapi kagak ngomong. Aduh, udah nggak kuat nih. Udah di ujung banget nih. Mbak, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Saya ke toilet lagi, mbak. Dia udah kesel tuh. Mungkin udah bete juga. Udah dah, kata dia. Nah, yaudah. Kebetulan, di situ kan jalan raya tuh. Rame. Saya nggak mungkin cari tempat. Kayak si umum kan ke rumah warga juga nggak mungkin. Ke masjid juga nggak ada di situ. Tiba-tiba kan ada pembedisi juga. Tapi posisinya tuh di seberang. Nah, motor saya berhenti di situ. Daripada saya muter balik, ntar keburu keluar. Kejalanan repot juga kan. Nah, saya berhenti. Akhirnya, saya tinggal mbaknya. Saya bilang dulu mbak, tunggu di sini ya. Saya mau. Ini yaudah. Saya ke dalam, ke jalan, nyeberang. Udah selesai. Uang air besar. Tiba-tiba saya balik lagi tuh. Tiba-tiba, saya pas mau masukin kunci, saya mau lihat di dashboard nih. Loh, ini ada apa nih di dashboard? Kok ada pisu, saya buka. Kok ada uangnya, saya bilang. Kaget.